oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai pertemuan keempat praktikum robotik kita masuk ke sirkuit ke 9 10 dan 11 untuk sirkuit ke 9 kita coba flex sensor sensor ini bersifat resistif jadi kita pakai rangkaian voltage divider di atas ada resistor 10kohm kemudian di bawah ada flex sensor nanti nilai resistansinya berubah sesuai dengan flexnya bengkoknya kemudian nilai tengahnya voltasennya kita baca ke pin A0 masuk ke pin A0 untuk aktuator kita pakai mini servo nanti terhubung ke 5 volt dan ground pin ketiga adalah untuk kontrolnya, untuk signal masuk ke pin 9, untuk pin output oke, jadi flex sensor itu semacam variable resistor nilai resistansi berubah kalau di bengkokkan jadi kita pakai voltage divider untuk mendeteksi perubahan voltase oke, lalu untuk nilai dari flex sensor ini dipakai untuk menggerakkan posisi servo nah servo ini cara kerjanya nanti dijelaskan di kuliah untuk singkatnya seperti ini jadi servo bisa bergerak dari 0 derajat sampai 180 derajat jadi setengah putaran tengah-tengahnya 90 derajat untuk yang 90 derajat itu kita kirim sinyal pwm dengan durasi 1500 1500 mikro detik jadi tengah-tengahnya 1500 untuk yang 0 derajat min itu 500 yang maxnya 2500 jadi seperti ini jadi untuk servo untuk yang nilai tengah itu 1500 kemudian nilai min dan max 0 derajat dan 180 derajat itu 500 sampai 2500 jadi 500 itu 0 1500 itu 90 derajat 2500 itu 180 derajat untuk nilai tengah itu sama untuk antar servo 1500 kemudian untuk nilai min dan max itu bisa bervariasi jadi ada sedikit variasi nanti tinggal di cek di spek servonya oke itu untuk servo oke untuk servonya untuk tinkercad ada pilih yang mikro servo oke jadi kita langsung ke rangkaian di tinkercad ini dari flex sensor ini non polar bisa balik balik di salah satu kaki itu ke ground kemudian kaki berikutnya ke resistor selanjutnya 10 kOhm kemudian dari resistor ke 5 volt nah nilai tengahnya kita baca masuk ke A0 lalu untuk servo yang power ke 5 volt kemudian yang ground ke ground kemudian signal ke pin nomor 9 nah ini untuk kabelnya langsung ke soket servonya jangan di breadboard kayak gini karena dia gak akan nyambung ini soket sendiri ini langsung ke soket servonya ketiga kabel tersebut kemudian tipe servonya pilih yang ini micro servo yang posisional kalau posisional itu setengah putaran 0 sampai 180 kalau yang continuous itu bisa full full rotasi oke kemudian kita coba untuk kodenya seperti ini biasa aja untuk yang lain flex pin masuk ke A0 kita ada tambahan library servo data kemudian deklarasi untuk objek servo dengan tipe data servo S nya besar beri nama kemudian di setup ini untuk debug pakai serial serial begin 9600 bit per second nah untuk setup servo itu di attach ke pin attach pin berapa ini attach pin 9 oke disini dibaca nilai dari sensor kemudian ini nilai output ke servo ini berupa derajat nanti 0 sampai 180 untuk dari sensor itu 0 sampai 1023 range nya tapi nanti gak sampai min dan max nih dari flex sensor karena ada karena yang kita baca adalah nilai tengahnya oke jadi dibaca posisi flex nya pakai analog read kemudian di map ke posisi servo jadi dari pembacaan flex itu ini berkisar antara 600 sampai 900 nanti kita ubah sesuai dengan real nya kemudian di map ke posisi servo 0 sampai 180 derajat terus disini di constraint lagi supaya tidak keluar dari nilai tersebut kalau sudah dapat nilainya ditulis ke servo servo write oke ini di bug nah kemudian delay 20 milisecond kenapa karena tiap servo itu sekali kirim servo write itu harus ada delay 20 milisecond yang disini nih nah ini delay 20 milisecond periodenya nanti dia baca lagi oke itu untuk kodenya terus kita coba untuk simulasinya start simulation nah ini servonya udah belok dulu ya padahal flex sensornya belum diapa-apain kita lihat nilai flexnya nih nah nilai sensor flexnya kalau tidak dibengkokin lurus itu 767 minnya ini derajatnya ada nih 0 derajat terus kita bengkokkan sampai maksimal 190 derajat itu nilainya 964 berarti range-nya 767 sampai 964 nah kita ubah disininya nih untuk mappingnya tadi minnya 767 maxnya 964 kita coba lagi jadi tiap device tiap sensor kalau mau kita pakai harus di kalibrasi dulu untuk mendapatkan nilai yang optimal nilai yang sebenarnya ini udah lumayan dari servonya bisa full tapi kurang full ya ya mungkin perlu kita atur di sini jadi saat attach itu kita bisa berikan parameter sinyal minimumnya berapa tadi misalnya 500 maxnya 2500 ini saya contoh yang disini nih 500 2500 kalau tengah-tengahnya pasti 1500 oke kita coba lagi ini udah lumayan ini udah full 180 derajat nah perubahannya gak linear misalnya flexnya 90 derajat itu di servonya udah lebih dari 90 nanti tinggal di kalau mau sama-sama linear dibuat grafiknya terus temukan persamaan regresinya gitu oke itu untuk yang flex sensor kemudian untuk yang bisa stop dulu eh stop stop yang soft potentiometer di tinker cat tidak ada ini kan selanjutnya soft potentiometer nah tidak ada nih di tinker cat kita pakai potentiometer biasa terus sama sih kaki yang paling ujung-ujung ke 5 volt dan ground tengahnya ke pin A0 yang resistor ini tidak perlu dipakai nih nah ini mungkin untuk saya gak tahu nih tergantung dari spek sensornya harus pakai resistor tambahan atau enggak oke sebagai gantinya saya pakai potentiometer biasa terus untuk aktuator disini pakai RGB pin 9 10 11 9 10 11 RGB kemudian itu saja sih jadi dari potentiometer ke 5 volt dan ground yang tengah ke A0 untuk kodenya silahkan di lihat silahkan dicermati ini A0 sama dengan kayak gini terus dipakai serial begin untuk debug ini saya tambahkan sendiri nih untuk debug nilai potentiometernya pastikan dari 0 sampai 1023 nah untuk fungsi nge-set RGB-nya yang sini fungsi set RGB nah ini saya juga gak tahu dapatnya dari mana pokoknya tiap nilai 0 sampai 1023 dimapping ke suatu warna oke coba dijalankan setiap kita merubah nilai voltage-nya itu warnanya akan berubah nah untuk yang soft potentiometer itu tidak dengan memutar knob tapi dengan menyentuh jadi disentuh strip-nya itu tiap posisi itu nilai resistannya beda makin dekat berarti resistansinya mendekati 0 makin jauh berarti resistansinya besar gitu tergantung posisi kita menyentuhnya oke terus yang terakhir adalah buzzer buzzer ini masuk ke aktuator nyebutnya piezo element jadi elemen yang akan bergetar jika diberikan arus listrik nah disini jadi buzzer nya disambungkan ke pin 9 dan ground jadi ini dah langsung gini aja cocok pin 9 dan ground kemudian untuk kodenya ini dia buat suatu lagu ini note nya kemudian ini durasinya terus untuk fungsi buzzer nya dimana itu disini ini ini yang paling utama disini jadi fungsinya namanya tone ini gak perlu library apapun kemudian buzzer pin nya pin nomor berapa kemudian frekuensi nya lalu durasi nah ini berikan delay kalau ingin mengaktifkan buzzer lagi supaya gak numpuk ini durasi sama oke ini frekuensinya untuk yang note tadi silahkan dicoba coba ini kalau dijalankan simulasinya akan berbunyi di speaker itu ya mungkin silahkan dicoba sendiri kalau disini kan inputnya dari mikrofon jadi suaranya gak kedengeran oke itu untuk yang buzzer oke yang terakhir untuk tugas nah silahkan rancang alat menggunakan sensor flex atau soft potentiometer aktuatornya adalah buzzer nah misalnya seperti di lift itu kan ada sensor berat itu berdasarkan flex sensor jadi kalau makin berat dia akan melengkung sensornya nah sampai batas tertentu derajat lengkungannya itu akan berbunyi buzzernya jadi tandanya adalah sudah kelebihan berat jadi coba rancang misalnya pakai flex sensor dan buzzer kalau flex sensornya sudah berapa derajat buzzernya bunyi misalnya makin melengkung bunyinya makin nyaring untuk tugasnya oke itu saja untuk materi praktikumnya terima kasih assalamualaikum barahmatullahi berbakatuh terima kasih